Ada dua hal yang saya tertarik disini, yang pertama objek KPK, saya gak tau ya ini masuk dalam konteks tata negara atau tidak, tapi mungkin sebagai ahli hukum yang juga lama menjadi hakim konstitusi, Pak Hamdan bisa menyampaikan pandangannya soal ini. Yang pertama soal kerugian negara dari hasil laporan BPK yang kemudian dikatakan tidak ada oleh BPK DKI, lalu sekarang misalnya mau diaudit lagi oleh BPK. Tadi disampaikan oleh Pak Bardio, gak boleh karena sudah ada untuk objek yang sama, benarkah itu? Yang pertama, yang kedua adalah apakah benar bahwa ketika tidak ada laporan BPK dari LHP tadi, maka kecuali tertangkap tangan ya, maka tidak boleh ada penyidik yang langsung karena bisa abuse of power? Silahkan Pak. Iya, jadi gini, saya secara detail berusaha memahami kasus ini dengan membaca sedetail mungkin dokumen. Dan saya tadinya gak berani memberikan pandangan atau pendapat, tapi setelah saya baca sebenarnya ini sangat clear dan sangat seterhana sebenarnya. Sangat seterhana? Sangat seterhana sekali. Karena dalam melihat case ya, khususnya ini kan proses keuangan ini kan di hukum administrasi negara. Di hukum administrasi negara itu hanya melihat dari tiga aspek saja. Pertama adalah kewenangan, kemudian yang kedua adalah prosedur, kemudian yang ketiga adalah dasar hukum perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diatur, dan terakhir adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, kalau saya lihat formula E ini, ini adalah keputusan politik, keputusan rakyat. Tentu keputusan rakyat ini tidak serta-merta oleh DPR. Selalu keputusan itu datang inisiatifnya dari gubernur, atau dari pemerintah daerah, dari SKPD. Di proses ke bawah, naik ke atas, kepada program, diajukan kepada DPR, dan dibahas di sana, dan diputuskan. Dan diputuskanlah kegiatan formula E dengan anggaran yang ribut itu. Yang pertama 20 juta US yang 360 miliar itu. Nah, dalam proses itu, saya melihat, saya membaca dokumen secara detail. APBD disahkan pada tanggal 21 Agustus. Tanda tangan antara JAKPRO dengan EVO, JAKPRO ini BUMD yang ditugaskan oleh gubernur, itu boleh. Penugasan untuk tanda tangan ini juga tanggal 21. Dan malam atau sorenya, uang itu ditransfer ke EVO. Dan memang ini kan prosesnya berjalan dalam proses yang tadinya sudah persetujuan. Nunggu persetujuan, APBD baru keluarkan uang itu. Jadi, segala proses ini, tidak ada yang salah. Memang kan hari ini didisahkan, tidak mungkin langsung ada uang. Karena itu dipinjamlah sementara dari bank. Itu adalah perdebatan. Kalau untuk kepentingan mendesak, gaji pegawai, belanja pegawai, tidak ada masalah. Tapi formula E banyak menganggap ini bukan mendesak. Bagaimana Bapak menjawab itu? Itu kan, tadi saya katakan, itu proses sudah berjalan. Bahwa ada proses sudah berjalan, nanti akan dibayar setelah keluar APBD. Amanat kesepakatan ya, walaupun belum berda. Itu kan proses jalan sudah lama. Jadi dari Agustus, dari Juli, Agustus, prosesnya akan dibayar setelah APBD. APBD keluar, ya itulah komitmen. Itu komitmen, itu biasa. Itu enggak, sama sekali enggak ada masalah, enggak ada kesalahan. Kemudian yang kedua, keterdesakan itu sudah diakui dan dibenarkan oleh DPRD sendiri. Dengan menerima pertanggung jawaban gubernur laporan akhir tahun. Jadi, enggak ada lagi persoalan. Jadi, semua sudah dipertanggung jawaban. Jadi, ini serhana sekali kasusnya. Jadi, cari-cari cuma mau kemana. Jadi, bagi saya ini sangat serhana. Dilihat dari kewenangan, dilihat dari prosedur, enggak ada yang salah. Dilihat dari dasar hukum pelaksanaan. Tadi disampaikan, ada RPJMD dan seterusnya. Sampai ada RPJMD, ada Restra, kemudian ada kegiatan, ada program, ada anggaran. Kemudian yang kedua, masalah olahraga. Olahraga ini kan dalam undang-undangnya dibiayai oleh negara atau pemerintah, pemerintah daerah, dibiayai oleh masyarakat dan pendapatan industri olahraga, karcis. Boleh pemerintah daerah membiayai olahraga. Contohnya saja selain ini. Di Mandalika, 2,5T dibiayai oleh RPPN. Dan ada masalah apa-apa. Jadi kegiatan olahraga. Kamu ngepaham dan ya? Kamu ngepaham dan di Lombok kan? Iya, di kampung saya. Jadi 2,5T di sana. Itu juga, ben juga. Sri Mulyani bilang, anggaran segitu. Kemudian Bapak Presiden bilang, Tidak masalah, yang penting meningkatkan ekonomi rakyat, itu dampak yang diharapkan. Tidak untung, memang tidak untung secara langsung. Jadi ini menarik nih, ini menarik. Bapak menganalogikan Formula E dengan Mandalika. Kalau Mandalika itu, apa namanya, sirkuitnya yang dibangun dan lain sebagainya. Apa yang Bapak bisa sampaikan bahwa ini adalah 2 hal yang sama? Sama-sama olahraga, sama-sama balap, ini mobil, Formula E, ini sana motor GP, sama aja. Sana motor GP, kemudian membangun sirkuit, sama. Biayanya saja yang beda. Ini biayanya hanya sekitar 600 sekian, tidak sampai 700. Tidak sampai 700, sama-sama membangun itunya. Kemudian di Mandalika sekitar 2,5T. Kalau saya baca, rilis resmi dari 2,5T, dari Menteri Keuangan. Meskipun saya harus juga mewakili yang kontra, karena kan supaya imbang, Pak. Bahwa yang kontra mengatakan bahwa, ya beda dong, di Mandalika dibangun infrastrukturnya. Itu bisa buat bertahun-tahun. Sementara di Formula E, knockdown. Dicabut. Oh, enggak. Ini infrastruktur dibangun di sini, itu, apa, sirkuitnya itu sampai kapanpun bisa dibangun. Satu, kemudian ke knockdown, Yang knockdown, grandstand, apa segala, dan biaya-biaya mendatangkan dari luar negeri. Itulah yang dimaksud bagian dari komitmen fee. Jadi komitmen fee itu adalah biaya bagi FEO untuk mendatangkan mobil, mendatangkan peralatan, mendidikan grandstand, dan lain-lain sebagainya. Dan membawa media. Dan mencarta pesawat dari luar. Itulah komitmen fee yang 360 miliar itu. Yang totalnya kemudian tahun 2.360 miliar. 500 miliar untuk 4 tahun ya. Iya, betul. 500 sekian. Dan itu biaya, bukan bayar untuk fee gitu, tapi untuk biaya FEO. Kemudian kewajiban dari JAKPRO, Pemda DKI, hanya membangun sirkuit, dan ada beberapa bagian-bagian lain yang secara detail ditulis dalam agreement antara dua itu. Baik, oke.